Pemirsa, langsung saja kita sambut ke host dan host fenomenal kita Pepi, Vega Darwanti dan Tupul Arwana Pepi, Vega Darwanti danhuteran kita Begituh, some shine can Bih, Gibatalkan Americans, tutaj Terima kasih telah menonton! Penontonnya luar biasa, tahun ajaran baru, aduh seragam SD-nya luar biasa! Dari postur tubuh udah kelihatan udah gede-gede dewasa. Baju udah gede-gede, ini bukan dari SD. Apa? Taman kanak-kanak. Ini udah begini rapi-rapi, postur ketat-ketat, masa pada nggak tau mas. Ini bapak-bapak yang selalu bertugas sebagai bapak-bapak Hansi. Dari seragamnya warnanya aja udah luar biasa. Ini paling mudah ini kalau nanti dia lulus. Dulu, jadi apa perawat, mah? Pertanian mungkin. Gue kira bawain acara, dia kan mengaku ya, dia sebagai seorang host yang sangat fenomenal dan pintar. Iya, sedes. Iya. Dengan dana-dana begini kok pertanian? Kredit panci? Udah, nggak perlu dibahas ya, udah paham ya, nanti akan dia akan jadi, akan jadi nanti ada kasal kepala setapangatan laut. Amin. Jadi ada pelayar yang luar biasa. Amin. Jadi pelayaran dia punya kapal, tanker, luar biasa. Amin. Dia bisa bagaimana, kan ada lagunya yang balada pelaut. Siapa bilang pelaut mata keraja? Kapal pastur, lapas tali, lapas cinta. Siapa bilang pelaut mata keraja? Jangan percaya, pulung kerja, kerja. Saya doakan sukses selalu, bahagia selamanya dan luar biasa ya. Amin. Bisa, perutnya bisa rata ya. Bisa. Dombetnya nggak rata ya. Itu, itu mas, berhubung di depan cewek caka. Iya, iya. Set. Kenalkan. Nama saya Pepi. Ceweknya lewat. Bukannya, tadi aku ngeliat mas, kebetulan pas toiletnya kebuka, ternyata ini mas-masnya pada pakai korset. Tema kita pada malam ini, temanya ini sangat membuat kita harus introspeksi diri dan harus tangkap dengan lingkungan, dan harus kita harus peduli. Peduli. Sesuatu informasi sekecil apapun bermanfaat oleh bapak-bapak yang bermanang dan yang berwajib. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan, nggak usah seger-seger, kalau takut tinggal kita lapor ke PRT, atau mungkin aparat setempat yang bisa diomongin, dan akhirnya tidak harus terjadi hal-hal yang tidak diingat. Tema kita yaitu, Misteri tak terpecahkan. Misteri tak terpecahkan. Ini, jadi Pepi mungkin pernah ngalami tetangga, atau mungkin keluargamu sendiri, atau mungkin orang lain, atau kamu membaca salah satu magazine, atau newspaper. Dari sekian banyak kejadian itu yang misteri-misteri itu mas. Sumpah mas, sampai detik ini saya tidak pernah ngalamin apa-apa. Mungkin dari Vega. Serius ya mas? Mungkin melihat atau mendengar sesuatu informasi dari media kita. Serius ya mas? Mau media elektronik ya. Kalau aku mas, kebetulan karena memang perempuan, jadi sebetulnya harus lebih hati-hati. Jadi selama dari dulu sampai sekarang, kurang lebih sama sama Pepi mas, belum pernah alhamdulillah. Maksudnya kalau kamu mendengar seperti itu, gimana responnya? Ya prihatin mas Tukul, terus juga mengutuk pelaku lah mas hadis kayak gitu mas. Apalagi kalau yang anak kecil ya, kita tahu dia di bawah umur, tuh sampai sekarang misterinya belum terpecahkan, siapa pembunuhnya? Udah. Udah ada ya mas ya? Enggak, masukin lagi diceritik juga. Keminsa! Ngobrolin sama kita malam ini, bintang tamu saya yang pertama ada surat artis pendatang baru, cantik dan mempesona dan memiliki hobi yang sama dengan saya. Makan tanpa bayarnya. Penyakit gitu. Ya tapi tanpa bayar sepih sebulan baru. Bayar. Baru dicatat terakhir itu bulan depan. Utang-utang dong. Menguat cerita-cerita misteri. Penasaran siapa dia? Ya. Langsung aja kita sambut Seraya Rasih. Ya. 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 Segera waktu kematian. Itu untuk mencari siapa yang diduga sama pelakunya dengan korban. Ra. Ya, ya. 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 Ya.